Hai semuanya, bikin dessert enak, mudah dan simpel, segar banget. Dessert satu ini mengandung banyak serat tinggi, baik untuk kesehatan. Anak-anak suka banget makan dessert satu ini. Es jeli mangga, cocok buat makanan penutup wikan. Yuk ikuti cara membuatnya. Membuat jeli polos, satu bungkus bubuk jeli polos. 60 gram gula pasir. Diaduk rata supaya tidak bergumpal ketika dimasak. Tambahkan 700 ml air. Tambahkan setengah sandok teh pasta vanila. Satu lembar daun pandan. Masak hingga mendidih. Matikan api, kemudian diangkat. Tuang ke cetakan bulat kecil. Sisanya tuang ke loyang segi empat. Biarkan dingin. Membuat jeli mangga, satu bungkus bubuk jeli rasa mangga. 50 gram gula pasir. Diaduk rata supaya tidak bergumpal ketika dimasak. Tambahkan 700 ml air. Tambahkan 40 gram susu kental manis. Tambahkan pewarna oran secukupnya. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih matikan api, kemudian diangkat. Tuang ke cetakan bulat kecil. Sisanya tuang ke loyang segi empat. Biarkan dingin. Satu sendok makan biji selasih. Rendam dengan air panas hingga mengembang. Kemudian ditiriskan. Keluarkan dari cetakan. Selamat menikmati. Potong-potong jeli mangga. Potong-potong jeli bening. Potong-potong jeli bening. Potong jeli. Potong jeli bening water. Jeli bening habitat. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.